Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Michael Chandra Kuat biasa Dan masih bersama Muhammad Fauzi Mas tadi mengatakan sempat bahwa Bagaimana kita bisa membanggikan semangat membaca Nah buku-buku yang mas kumpulkan di perpustakaan Maupun yang diedarkan saat berjualan jamu ini Didapat dari mana sebenarnya? Kalau buku-buku saya dapatkan Pertama awal mulanya ya Membeli buku bekas di pasar porong itu Dua minggu sekali, satu minggu sekali saya membeli Tetapi dengan semakin seringnya Membagi atau share di media sosial Banyak teman-teman yang mengetahui Mereka turut ambil, peduli Menyumbangkan buku-buku atau donasi Donasi bentuk lain Yang penting untuk keperluan perpustakaan Perpustakaan, berapa banyak Atau berapa besar donasi yang Sudah mas terima dalam bentuk buku Atau katakanlah uang gitu untuk membeli buku Ya, variatif ya Kalau sekarang total buku sesuai dengan Tadi yang video Sekitar 4 ribuan buku 4 ribu buku sudah didonasikan Dan untuk perpustakaan yang mas kelola Dan diedarkan saat berjualan jamu Tapi kalau boleh tahu Ini nih, mas ini backgroundnya pendidikannya apa? Kalau boleh tahu SMP SMP Mas merasakan sekali nggak manfaat membaca ini Saat membantu dengan background mas SMP ini? Justru dengan manfaat membaca Adanya perpustakaan secara umum Biasa merasakan itu Saya bisa membuat blog Membuat video editing juga Menulis buku Saya juga sudah punya beberapa karya tulis Jadi saya wawasan lebih luas Bisa kemana-mana gitu Jadi yang modal pendidikannya SMP Tapi karena punya semangat membaca Jadi bisa buat blog Mas, kan ini kalau jualan kan ketemu banyak pelanggan nih Pelanggan jamu Bagaimana kan nggak semua orang Saya malas sama membaca Bagaimana menularkan semangat membaca kepada orang-orang pelanggan jamu ini? Kan pelanggan kita kan variatif di bulu rumah tangga nih Biasa mereka mengeluhkan tentang penyakit Kalau saya nggak ada jamunya gitu Ini ada bukunya tentang kesehatan gitu kan Ada juga ibu-ibu yang menanya Misalkan tentang Maaf, men gitu kan Datang bulan gitu Ya, datang bulan Nah, ini ada solusinya bukunya Silahkan dibaca Tips rumah tangga harmonis gitu Ada semua ya? Jadi berapa banyak buku yang dibawa Mas? Kalau buku yang dibawa sekitaran 80 sampai 100 Topiknya apa aja? Variatif umum untuk ibu-ibu segmennya Ada kesehatan dan lain-lain sebagainya Agama, motivasi gitu Tergantung kebutuhan Jadi kalau nggak bisa diselesaikan dengan jamu Diselesaikan dengan buku Iya Tapi kalau ada yang menyaksikan sekarang Pemirsa ingin juga berpartisipasi Kan selama ini lewat medsos Kalau ada yang ingin berpartisipasi Menyumbangkan buku buat warga di sana Atau kan untuk perpusatkan Mas Caranya bagaimana? Klik aja di Google Fauzi Baim pasti langsung mengarah kepada alamat rumah saya Luar Segampang itu ya Iya Sekali lagi Googling Fauzi Baim Silahkan ya kalau ada yang mau Langsung ke Fauzi Baim ya Langsung alamat Langsung dikirimkan Dan semoga bermanfaat ya Tepuk tangan sekali lagi buat Muhammad Fauzi Mas Terakhir saya penasaran Mungkin ada yang menyaksikan tayangan ini Harapannya ke depan Terkait perpusatkan Terkait pendidikan Dan juga jamu Dan keinginan emas untuk mencerdaskan Kehidupan bangsa Jadi harapan saya kepada masyarakat Atau dimanapun Penonton semua berada Salinglah membantu kepada Pengembang budaya baca Terutama di wilayah terdekat saja dulu Di wilayah terdekat Untuk memberikan kontribusi Bentuk nyata Baik berupa buku Tenaga Pemikiran Atau anggaran Karena mereka sangat membutuhkan itu Oke Kita harapkan itu Kita amini Semoga Akan dikerjaan Mas Fauzi Dan istri Dan keluarga Bisa semakin mencerdaskan Kehidupan bangsa Dan semakin banyak Masyarakat yang gemar membaca ya Dan usai jeda pariwara Jangan kemana-mana Pemisah Karena kami akan hadirkan Angkot unik Dimana Anda naik Dan ketika Anda turun Dari angkot tersebut Anda jadi lebih pintar Anda penasaran Tetap bersama kami Hanya di Maghacandra Luang Bersa Terima kasih